Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat bertemu kembali dalam rakyat ICP dalam manajemen pendidikan Hari ini kita mencoba untuk menggali masalah-masalah dalam dunia pendidikan dan sekaligus kita mencari solusi atau improving information management dalam dunia pendidikan Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua atau mahasiswa, mahasiswa semua Apa itu sistem informasi pendidikan? Sistem informasi pendidikan merupakan kombinasi dari sistem dengan kinerja orang dalam sebuah organisasi sehingga peranian atik-atik itu bisa mempunyai orang dalam organisasi dalam mencapai kejualan informasi Saya pikir itulah mewakili pengertian dari sistem informasi Selama ini, apa yang kira-kira kita hadapi dalam dunia pendidikan terutama dalam sistem informasi? Apa ada masalah? Ada masalah efektifitas dan efeksiensi dalam sistem informasi pendidikan Apa? Kira-kira Bapak bisa menentukan masalah sistem informasi pendidikan? Belum Belum Ada lagi? Saran Ini sarannya Oke Saran Tapi kita coba lihat lah Kira-kira ini masalah-masalah yang ada dalam sistem informasi pendidikan Kira-kira yang paling utama dan pertama itu kita terjadinya disintegrasi sistem informasi Tidak sebetulnya tidak hanya dalam dunia pendidikan Hampir di segala bidang di kita Di semua, hampir di semua departemen Yang ada di kita Memiliki masalah dalam disintegrasi sistem informasi Sistem informasi yang dimaksud itu adalah Masih pulau-pulau Bidang ini, departemen ini memiliki sistem informasi Kemudian, begitu pun di dalam indikas itu sendiri Di Kementerian Pendidikan Memiliki macam-macam lah Pulau-pulau sistem informasi Termasuk di direktorat yang ada di Kementerian Pendidikan Bahkan di setiap universitas Dan juga sekolah Seandainya kita sekarang Berbicara tentang Misalkan di satu sekolah Kepala sekolah menginginkan siapa sih yang paling besar nilainya sekarang Sehingga untuk layak untuk diajukan Menjadi siswa yang mendapatkan beasiswa Itu agak susah Begitu untuk mencari Dan itu harus rapat dulu dan lain sebagainya Begitupun kalau di Kabupaten Mota Membangun misalkan Sarana-prasarana Sekolah mana yang susah Yang sudah rusak Sehingga memerlukan bantuan untuk dibangun Kepala dinas itu agak susah Untuk mencari solusi itu Untuk mendapatkan data itu Nah itu disinterputasi Apalagi misalkan Posisi kita Indonesia itu Memiliki Ber Puluh-puluh pulau Departemen Dan luasnya ini Saya pikir Terlalu luas Untuk meninggal Dari Indonesia Dibandingkan dengan Eropa Karena Indonesia itu Kalau sebegitu luas ini Kalau di Eropa itu Berapa puluh negara Kalau Ada anekdot Seandainya Negeri Belanda itu Berada di Sama dengan Posisinya Dengan Kabupaten Bandung Maka Indonesia itu Berapa puluhnya Sementara ini Untuk mengatur Management informasi Terutama dalam dunia pendidikan Yang begitu besar Begitu luas Negara kita Tidak cukup Hanya Menggunakan Manual Oleh karena itu ICP Sangat berperan Di dalam Management Pendidikan Untuk Mengelola Seluruh Sekolah Seluruh Universitas Seluruh Unit pendidikan Yang ada di Negara Kesatuan Indonesia ini Yang tentunya Sangat luas Dari Sabang Sampai Kauke Hari ini Kita sadari Bahwa Semua informasi itu Bermuara Kejakatan Dari Berbagai Daerah Bermuara Ke Jakarta Dan ini Ya Disadari Atau tidak Kalau informasi Sudah ke Satu titik Tidak menyebabkan Pemerolahan itu Akan Semakin Setidaknya Rumit Oleh karena itu ICP Akan Sangat Membantu Dalam Membangun Negara Indonesia Yang Sementara Sehingga Tidak terjadi Mudah-mudahan Disintegrasi Sistem Informasi Setidaknya Di Departemen Kependidikan Menjadi Lebih Untuk Yang kedua Masalah Yang Menjadi Fokus Dalam Sistem Informasi Management Pendidikan Yaitu Belum Terpaduknya Sistem Pembelajaran Dan Sistem Management Dalam Dunia Pendidikan Asing-asing Sistem Management Pembelajaran Begini Sistem Pendidikan Begini Management Pendidikan Satu contoh Ya Sudah tidak Asing lagi kan Kalau Sekolah Mengadakan Proses Pembelajaran Tetapi Ketika Ada lagi Sistem Ujian Sekolah Sistem Ujian Nasional Itu tidak Ada kait Dengan Proses Pembelajaran Idealnya Idealnya Bahwa Dari Sistem Pembelajaran Ini Itu Secara Otomatis Masuk Sistem Management Yang ada Di sekolah Atau Di universitas Tersebut Sehingga Tidak Kerja Dua Kali Dan Anak Terpantau Secara Bini Dari Mulai Proses Masuk Sekolah Atau Mengikuti Mata Pelajaran Tertentu Disitu Tentunya Masih Ada Ujian Atau Ujian Dembagai Ujian Formatif UTS Ujian Akhir Semester Dan Sebagainya Itu Kalau Sudah Terpalu Akan Menyatu Kepada Sistem Management Tentu Tentu Itu Tidak Mudah Karena Selain Dari Masalah Yang Seperti Tadi Dikatakan Infrastruktur Tetapi Infrastruktur Sebetulnya Tidak Jadi Masalah Yang Jadi Masalah Yang Paling Banyak Masalah Adalah Sumber Daya Manusia Begitu Kompetensi Guru Dan Juga Kompetensi Siswa Serta Lingkungan Di Sekolah Itu Setidaknya Harus Seiring Mengikuti Pola Mengikuti Satu Perkembangan Bagaimana Sistem Informasi Itu Implementasi Yang Terberikutnya Masalah Sistem Informasi Pendidikan Itu Adalah Rendahnya Penggunaan Data Yang Akurat Cepat Dan Mudah Dalam Sistem Pengambilan Keputusan Itu Sistem Rendah Penggunaan Data Yang Akurat Kita Ya Masih Banyak Yang Menggunakan Ya Berdasarkan Perasaan Kalau Ada Sesuatu Oh Ini Begini Begitu Dan Sebagainya Tidak Dibugung Dengan Data Yang Akurat Tentu Tidak Mengiriki Tentu Ada Alasannya Mengapa Rendah Dalam Penggunaan Data Yang Akurat Cepat Dan Mudah Digunakan Setidaknya Ada Alibilah Yang Pertama Adalah Tidak Tersedianya Sistem Penyimpanan Pemprosesan Dan Publikasi Informasi Yang Dapat Bekerja Secara Cepat Terintegrasi Dan Dapat Dpercaya Tidak Tersedianya Sistem Penyimpanan Itu Memangnya Infrastruktur Adanya Infrastruktur Adanya Aplikasi Sistem Tidak Mungkin Juga Kalau Tidak Ada Infrastruktur Kita Bekerja Dengan Cepat Kalau Kita Terlulah Kita Sering Melihat Satu Contoh Kita Sering Melihat Dulu Atau Kita Mengalami Ketika Sakit Datang Kepus Kesmas Disitu Ada Di belakang Kontel Ada Banyak Sekali File Yang Berhubungan Dengan Riwayat Sakitnya Pasien Ketika Kita Datang Mencari Rekord Lebih Lama Dibanding Dengan Pelayanannya Tapi Sekarang Alhamdulillah Sudah Tidak Kebanyakan Puskesmas Sudah Tidak Mengalami Itu Fokusnya Pelayanan Kepada Pasiennya Sekarang Coba Bandingkan Kita Dengan Di Dunia Pendidikan Kita Tidak Membandingkan Secara Ada Organisasi Atau Sekolah Yang Berbasis IT Dengan Lebih Bagus Dan Sepertinya Tapi Kebanyakannya Masih Bersifat Manual Masih Bersifat Tradisional Jadi Tidak Tersedia Sistem Penyimpanan Pemprosesan Dan Publikasi Informasi Yang Dapat Bekerja Sesat Sempat Terintegrasi Dan Dapat Dipercaya Ini Berkaitan Dengan Infrastruktur Dan Sumber Daya Manusia Kedua Alasannya Dana Yang Tidak Memade Untuk Membangun Infrastruktur Pengelolaan Data Secara Terpusat Dan Terintegrasi Dana Dana Kalau Kita Sadari Sebetulnya Tidak Terlalu Fokus Di Dana Sistem Kalau Seandainya Salam Satu Sekolah Saja Ada Satu PC Kemudian Guru-gurunya Misalkan Sudah memiliki Kompetensi Dalam ICP Sistem Informasi Setiap Dia Melakukan Kediatan Dalam Bentuk Ujian Informasi Sumati UPE Dan Sebagainya Atau Tugas-tugas Yang Lainnya Kerjakan Kemudian Masukkan Kedalam PC Tersebut Yang Misalkan Di Dalam Yang Ada Sistem Informasi Untuk Pendidikan Maka Selesai Masalah Dana Saya Pikir Tidak Menjadi Masalah Kalau Kita Memiliki Keinginan Untuk Maju Terkata Dengan Baik Hari Ini Di Sekolah Sekolah Sudah Ada Dana Bantuan BOS Yang Bisa Digunakan Untuk Pengadaan Dan Tidak Semestinya Canggih Dan Yang Berikutnya Masalah Alasan Mengapa Rendah Penggunaan Data Itu Yaitu Sumber Daya Manusia Yang Kurang Mampu Mengikuti Perubahan Teknologi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Karena Keterbatasan Pengetahuan Dan Dekat Ini Ya Kita Sadari Saja Kita Akui Bahwa Pasti Banyak Memang Kondisi Pengajar Kita Manajemen Administratif Kita Di sekolah Maupun Di universitas Kemudian Pendukung-pendukung Yang lainnya Masih Memerlukan Pelatihan Yang Banyak Dan cukup Untuk Menguasai Keterampilan Pengetahuan Dan juga Dan juga Berbagai Pengetahuan Yang lainnya Tentang Tentang Sumber Daya Manusia Terutama Dalam Bidang Teknologi Dan Itu Tugas Dan Tanggung jawab Kita Semua Dan Alasan Yang paling Saya pikir Tidak Masuk Akal Tetapi Terjadi Mengapa Mengapa Penggunaan Data Akurat Cepat Dan Mudah Dalam Seseorang Pengambilan Pemutusan Itu Lengah Karena Ada Segilintir Orang Misalkan Dia Memiliki Resistensi Pada Pemanfaatan Sistem Yang Baru Karena Sistem Lama Itu Lebih Nyaman Sistem Lama Lebih Nyaman Dan Sudah Biasa Digunakan Dirasakan Dan Dianggap Sudah Mampan Dan Dimilai Baik Ini Yang Yang Paling 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 Banyak Menghambat Sebetulnya Penggunaan Sistem Informasi Terbaik Sistem Hinti Yang Kita Akan Hipotesiskan Kita Akan Predisikan Bahwa Dengan Menggunakan Sistem Informasi Berbasis AI Itu Akan Menjadi Lebih Cepat Akurat Transparan Mudah Digunakan Dan Sebagainya Tapi Itu Wajar Saja Karena Itu Berhubungan Dengan Pola Fikir Dan Perlaku Ya Terutama Pimpinan Dan Banyak Juga Di Tempat Lain Termasuk Eropa Amerika Di Awal Tahun 90 H Akan 2000 Begitu Yang Existensi Sistem Informasi Yang Baru Alasan Berikutnya Mengapa Kita Perlu Sistem Informasi Berbasis AI Dalam Dunia Pendidikan Karena Lemahnya Sistem Pembaruan Data Kita Sangat Lemah Sekali Sistem Pembaruan Data Kita Sering Sekali Menunjukkan Bahwa Perlu Data Itu Meminta Secara Langsung Kepada Individu Yang Kita Perlukan Tidak Berdasarkan Sistem Dan Terus Meminta 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 Itu Yang Membuat Orang Membuat Unit Kadang-kala Tidak Suka Terhadap Kelakuan Itu Oleh Karena Itu Apabila Sudah Sistem Itu Dari Awal Sampai Akhir Sudah Dikoleksi Atau Diproses Dengan Baik Kemudian Ada Sistem Baru Kemudian Update Terus Maka Sistem Itu Akan Lebih Kompleks Sistem Lengkap Tidak Mengulang Mengulang Dan Meminta Data Lagi Nah Ini Hal Yang Wajar Sebetulnya Lembah Lemahnya Sistem Pembangun Data Salah Satu Contoh Saja Misalkan Di Dalam Update Data Di Web Kita Sekolah Membangun Web Itu Lama Sekali Update Data Dan Jangan Sekali Setiap Waktu Di Update Bahkan Ada Web Tentu Yang Dari Sejadi Buat Sampai Hari Ini Satu Dua Tiga Tahun Itu Belum Di Apapakan Di Mana Yang Agak Susah Untuk Kita Kita Update Secara Terus Menerus Karena Ini Berhubungan Dengan Bukan Berhubungan Dengan Perhubungan Berhubungan Dengan Kebiasaan Kerja Kita Saja Seperti Nah Yang Berikutnya Masalahnya Di infrastruktur Yang Belum Memade Infrastruktur Yang Belum Memade Dunia Pendidikan Terutama Di Universitas Saya Pikir Antara Universitas Serbi Dan Swasta Di Seluruh Indonesia Secara Pak Tual Saya Pikir Sudah Tergabung Secara Baik Dari Sisi Jaringan Dengan Inherent Kalau Dua Tiga Tahun Yang Lalu Ada Program Inherent Dan Sekarang Saya Pikir Sudah Masing-masing Universitas Sudah Membangun IT-nya Yang Melebihi Dari Kapasitas Sebelum Sehingga Komunikasi Semakin Baik Dan Begitupun Di Sekolah-sekolah Antara Kabupaten Kota Sudah Memiliki Jaringan Komputer Internet Dan TV Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Ini Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Sebetulnya Dikembangkan Dan Terus Menerus Ditingkatkan Namun Ada Kalanya Infrastruktur Secari Ini Bisa Berhenti Karena Salah Satu Alat Misalkan Itu Rusak Dan Alat Itu Dari Sisi Harga Tidak Ada Masalah Mungkin Saja Sama 50 Rp Atau 100 Rp Koneksinya Sama Itu Rusak Kemudian Semuanya Tidak Dibilang Kesalahan Siapa Kesalahan Infrastruktur Atau SDM Yang Tidak Memperbaikinya Walaupun Mengganti Hanya Sedikit Saja Dan Ini Yang Susah Dan Bahkan Saya Pikir Hari Ini Depitas Itu Bukan Masalah Infrastruktur Jaringan Kesekolah Sudah Bagus Begitu Cuma Masalah Dari Sisi Konten Manajemen Kontennya Gimana Begitu Ini Jaringan Dari Internet Menuju Sekolah Ke ICP Senter Sekolah Kemudian Begitupun Ini Informasi Dan Konten-konten Dari TV Edukasi Menuju ICP Senter Sekolah Dan Kesekolah Oke Ini Infrastruktur Apa yang Berjalan Dalamnya Apa yang Berjalan Di Dalam Yang Berjalan Di Dalam Konten Kalau Saya Tanya Misalkan Hari Ini Ibu Suka Nonton Tipe Edukasi Terima Pernah Tau Kan Ada Tipe Edukasi Tau Tidak Tapi Suka Tonton Tidak Karena Seandainya konten dari TV edukasi itu dikemas dengan membuatkan berbagai sumber daya yang ada di seluruh Indonesia. Budayanya, seninya, kemudian kepakarannya, melintumannya, dan sebagainya. Pas begitu bagus, kontennya akan memperkaya pendidikan sekolah. Dari sisi kontennya, dari sisi managementnya akan lebih baik juga. Jangan infrastruktur yang begitu bagus seperti ini. Tapi ya seperti tadi, kita sering mengalirkan bahwa mengawal sistem informasi itu tidak berjalan dengan baik, ya salah satu kompannya adalah infrastruktur yang belum mudah deh. Padahal saya pikir di setiap sekolah itu sudah ada komputer, infokus, internet, dan lain sebagainya. Kecuali di tempat-tempat yang terpencil lah. Kemudian, masalah yang berikutnya adalah kurang monitoring, kurang transparansi. Monitoring itu penting. Untuk apa? Untuk mengukur bagaimana sistem itu berjalan dengan baik. Data yang ada di dalamnya itu tepat akulat. Sehingga apabila itu terjadi, maka pihak luar atau stakeholder lain akan percaya bahwa ketransparansian itu akan membangun dunia berjalan. Nah, oleh karena itu, bahwa mengapa ICT itu penting dalam dunia pendidikan? Mengapa aplikasi sistem informasi manajemen itu penting dalam dunia pendidikan? Setidaknya, pertama, dapat mengurangi disintegrasi sistem informasi. Yang kedua, dapat memadukan sistem pembelajaran dan sistem pendidikan. Yang tiga, dapat data yang akurat, cepat, dan mudah digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Itu akan lebih baik. Nah, kemudian, pembahaluan data akan lebih cepat. Monitoring juga akan lebih baik. Dan sedikit dari sedikit, infrastruktur keputusan membangun. Akan lebih bernamaat bagi kita semua dalam sistem informasi. Oke, ini latar belakang. Mengapa kita penting? Kemudian, untuk mengatasi itu, kira-kira ada dua tahap lah yang harus kita lakukan. Untuk mengatasi masalah ini semua, ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah langkah strategic management dan kedua strategic kelembagaan. Pendekatan management dan pendekatan kelembagaan. Pendekatan management, yang pertama perlu dilakukan adalah adanya transformasi budaya management informasi melalui change management. Melalui perubahan management. Perubahan ini bukan hanya ada di dalam SOMP saja. Tapi perilaku. Perilaku di antara pengguna management pendidikan itu semuanya berubah melalui transformasi budaya. Seandainya sudah menjadi budaya, saya pikir tidak ada budaya yang tidak baik berkembang begitu cepat. Budaya yang tidak baik memang berkembang begitu cepat. Tapi akan sulit untuk diterima oleh masyarakat. Ini perubahan dia budaya yang baik dari setiap individu yang terlibat dalam management pendidikan. walaupun investasi budaya itu bagus, tetapi budayanya kurang baik. Kata-kata, percuma begitu. Persis samalah seperti begini. Ada satu contoh, misalkan, ada satu hasil penelitian mengatakan begini. Penelitian ini dilakukan di lima kota terbesar di Indonesia. Yang di kota tersebut memiliki infrastruktur ITU yang begitu kuat, begitu bagus. Tapi apa yang terjadi? Hasil penelitiannya mengatakan bahwa di kota yang memiliki infrastruktur ITU yang bagus, tingkat nasionalismenya berpunyai. Ini bahaya ini. Bagaimana mungkin negara mengeluarkan uang begitu banyak, triliunan untuk membangun ITU, tapi keluarganya menjadi tidak mencintai negaranya. Nah, enggak mungkin. Ini terjadi. Sebab, ITU itu kita akui bahwa ITU itu salah satu backbone, salah satu uang umum untuk globalisasi. Mungkinkan globalisasi itu, sehingga masyarakat yang ada di kota yang memiliki ITU, infrastruktur terbagus, kita nasionalismenya berpunyai. Ya, ini bisa terjadi. Dan ini harus cepat-cepat kita ubah. budaya yang memiliki negatif. Masa dulu saja tidak ada ITU, tahun 1945, 2008 tidak bersatu, bulunya signalismenya tinggi, setelah ada ITU begitu bagus, memang apa jadi rendah. Bahkan sekarang itu banyak sekali isu, di dalam beberapa hal itu, isu terutama yang berhubungan dengan 4H, 1B. Apa itu? 4H, 1B. Mohok, terus, hasuk, hina, dan koron. Ini, ini perkembangan AIU. terlebih dahulu. Oh, kok oleh kanannya hindanyi? 4H, 1B. Mohok, hina, saksus, dan koron. Koron, 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 kenapa sih koron? Koron itu seperti ini. Saya misalkan memoto, Anda hari ini dalam kondisi seperti ini. Rela kalau saya foto. Kemudian saya sebarkan. Belum tentu kan? Apalagi kalau sedang sakit Kalau sedang Nautubillah yang dikhali Sedang berdarah-darah Atau ada orang meninggal di pokok di sebatang Oh, tidak boleh Apalagi hasil Hina Sudah melanggar turun pemerintah Turun pemerintah Dan satu lagi adalah Guli Guli Gitu kan sekarang beredar Beredar itu kenapa? Kenapa? Karena impas itu kaya begini Dan pengaruh dari perkembangan air Dan satu lagi lah Ini menyalahi dari Management Ini sekarang kan harus menjaga Raisa Cepat Raisa Raisa Bukan bermakna sudah diambil oleh Luang Bukan masalah nasionalisme Raisa Ras Agama Intoleran Suku Antarbolongan Nah itu hindari Bisa jadi itu Itu semua Kalau kita lakukan Akan merubah Akan mempengaruhi Terhadap transformasi budaya kita Yang pada intinya Kita berniat Untuk merubah Management kita Budaya kita yang lebih baik Karena Ada pengaruh ini Jadi bisa baik Oke Itu sebagai management yang pertama Yang kedua Yang kedua Merekayasa ulang Re-engine the beam Proses management informasi Agar optimal dan terintegrasi Merekayasa ulang itu bermakna adalah Merubah SOP yang sudah ada Yang dianggap oleh kita Dapat menghampat Perkembangan dari satu proses Kita ubah Dan dibuat Proses yang baru Misalkan seperti itu Misalkan seperti itu Jadi kalau dulu Misalkan kita Harus Meminta Dulu Bahkan mungkin sampai Sampai sekarang Meminta tangan-tangan Misalkan soal orang sekretaris Meminta tangan-tangan Ingin membuat surat Ke direktur itu Harus melalui meja Kasubat Kabar Direktur Dan seterusnya Dan itu memaham Hari ini dibuat sistem informasi Manajemen Misalkan persuratan Seorang sekretaris Mulis di komputer Melalui sistem Kirim ke Kasubat Kasubat itu tidak usah Membaca di Di prina Tapi langsung aja Ketika dia masuk ke kantor Masuk duduk Membuka komputer Di situ sudah tercantum Sistem Yang sistem itu Ada surat Dari sekretaris Untuk disetujui Oleh Kasubat Dan dia Kalau dia setuju Lari ke Kabar Kalau dia tidak setuju Lari-lari Ke sekretaris Dengan perbaikan Terus Kabar pun begitu Direktur begitu Dan seterusnya Itu SOP Perubahan SOP Yang tadinya Harus berjalan Kertas Demi Kertas Sekarang sudah hilang Tidak menggunakan kertas Tinggal kesediaan dari Para pimpinan saja Menggunakannya Dan itu Tidak semestinya Ada di kantornya Apalagi sistemnya Berbasis web Dia berada di mana saja Kalau setuju Tidak setuju Sudah langsung Jadi tidak terhambat Pelayanan terhadap Pendidikan Begitu Itu juga Terjadikan perubahan Budaya Dengan cara Dengan cara Melubah SOP SOP Yang tadinya Berbelit-belit Menjadi SOP Yang simple Dan cepat Mudah Apalagi Kalau ditambah Dengan Pengurusan A Satu hari Dua jam Diga jam Selesai Ini lebih bagus Lebih memberikan Kepastian Terhadap Pelayanan Pendidikan Kemudian Yang berikutnya Strategi Management Untuk memperbaiki Masalah-masalah Dalam dunia Pendidikan Terutama Tentang sistem Informasi Management Adalah Komunikasi Yang intensif Selama Implementasi Untuk Memperkecil Diskrepansi Antara Kebutuhan Dan Fungsional Sistem Adanya Komunikasi Yang terus-menerus Dengan Baik Dan Macam Sehingga Semua Dan pimpinan Sampai bawahan Mengerti Bahwa hari ini Kita sedang Membangun Budaya Yang baik Dengan SOP Yang baru Yang tidak Menghambat Dan Itu harus Dibengar Semuanya Ada dalam Bahasa Sudah Bagus Sekali Kata-kata Misalkan HD Goreng U Bahasa Baik Buruknya Implementasi Itu tergantung Pada kita Tergantung Pada Kita Menyampaikannya Itu yang dimaksud Dengan Komunikasi Yang Intensif Selain Disitu Menumbuhkan Bahasa Yang Baik Perilaku Yang Baik Apalagi Didukung Dengan Sifat Memiliki Apa Dalam Psikologi Itu Empati Dan Simpati Pimpinan Simpati Empati Kepada Bawahan Begitu Bawahan Memiliki Kepercayaan Dan Empati Simpati Kepada Kepinan Itu akan lebih cepat Membangun Budaya Baik Dalam Sistem Informasi Management Atau dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Management Keempat Strategi Management Pengembangan Sistem Management Informasi Yang Terintegrasi Ini Untuk Mengatasi Masalah Disintegrasi Sistem Informasi Setidaknya Dalam Satu Unit Misalkan Ada Peruangan Kalau Dalam Dunia Pendidikan Biasanya Ada Akademik Ada Peruangan Ada Sarana Prasarana Kemudian Ada SEM Itu Setidaknya Itu Yang Di Integrasikan Sehingga Antara Kebutuhan Siswa Kebutuhan Guru Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Kebutuhan Keuangan Itu Bersandar Atau Dilandasi Dengan Banyaknya Atau Kebutuhan Siswa Mahasiswa Jadi Kalau ada Mahasiswa 100 Dosen Ada Siswa 101 Kan Tidak Mungkin Maka Tambah Masa Dalam Satu Ruangan 100 Orang Kan Perlu Saranan Perlu Ruangan Dan Sebagainya Apabila Sudah Bagus Maka Sistem Informasi 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 Sangat Bagus Kemudian Yang Berikutnya Ini Tadi Ada Masalah Di Dalam Infrastruktur Kita Coba Untuk Pengembangan Infrastruktur IT Yang Menunjang Terhadap Pelaksanaan Management Informasi Proses Belajar Belajar Penelitian Dan Penampian Karena Call Pendidikan Di Di Apabila Management Bagus Maka Coba Sentuh Proses Belajar Mengajarnya Bagus Tidak Sebab Masalahnya Proses Belajar Mengajar Itu Belum Terintegrasi Belum Terparu Antara Proses Management Dengan Proses Belajar Mengajar Sebagai Akademisi Baik Guru Maupun Dosek Pemiletian Tetap Dengan Tuhan Oleh Katanya Itu Tergat Melekalnya Kalau Di Sekolah Mungkin Guru Meneliti Tindakan Keluaris Sepertinya Dan Harus Diatur Serta Kelabdian Kalau Kelabdian Ya Di Dunia Pendidikan Sudah Terkenal Makanya Guru Itu Disebut Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Itu Kelabdian Yang Tidak Teringga Begitu Seperti Itu Nah Ini Strategi Management Di Dalam Mengatasi Masalah Masalah Sistem Informasi Management Yang Baru Terakhir Kemudian Berikutnya Ada Strategi Strategi Management Ini Tidak Tidak Begitu Efektif Maka Kita Rakutan Strategi Kelembagaan Mungkin Yang Tadi Itu Tidak Akan Berjalan Sesama Manager Sejujurnya Tapi Kita Coba Kerembagaan Pertama Membangun Dulu Lembaga IT Yang Menangani Mengoperasikan Memelihara Maupun Mengembangkan Lebih lanjut Management Informasi Yang Terintegrasi Agar Efektif Tidak Tanghan Bangun Dulu Dulu Waktu Universitas Pendidikan Indonesia Ini Menjadi BHMN Badan Hukum Negara Kita Masih Ada Unit Yang Menangani IT Misalkan Pusat Komputer Untuk Masalah Data Pendidikan Ilmu Komputer UPT Femilkom Itu Untuk Pelatihan Berhubungan Dengan Komputer UPINET Ada UPT UPINET Itu Berhubungan Dengan Masalah Jaringan Internet Ada P3FP Berhubungan Dengan Masalah Media Pendidikan Dan Juga Ada Satu Bagian Di Baksi Badan Sisa Informasi Itu Ada Sistem Informasi Lima Unit Setidak Bagaimana Untuk Mengintegrasikan Data Dari Kelima Unit Itu Yang Mengangani IT Begitu Nah Itu Sering terjadi Benturan Sering terjadi Masalah Antara Mensupply Data Menggunakan Data Dan Sebagainya Oleh Kami Itu Universitas Pendidikan Indonesia Membangun Lembaga Untuk Mengatasi Menyatukan Yang Sejenis Yang Berhubungan Dengan IT Maka Dibangunlah Direkturat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Itu Kerembagaan Yang Kedua Sategi Lembagaan Adalah Menciptakan Lembaga ICT Yang Siap Untuk Melakukan Pelayanan Melalui Infrastruktur Dan Aplikasi ICT Bisa Jadi Kalau Tadi Dikatakan Di Lembaganya Sudah Ada Kemudian Tinggal Optimalkan Yang Yang Lembaga Yang Ada Tersebut Tapi Kalau Di Satu Lembaga Itu Tidak Ada Lembaga ICT Tetapi Bisa Jari Hanya Untuk Menciptakan Lembaga ICT Yang Siap Untuk Melakukan Pelayanan Melalui Infrastruktur Dan Aplikasi Itu Satu Unit Kecil Saja Atau Satu Fungsi Saja Itu Tergantung Pada Kebijakan Dan Kemampuan Dari Lembaga Tersebut Nah Yang Tugasnya Adalah Mengembangkan Manajer Informasi Yang Mampu Untuk Mengintegrasikan Berbagai Unit Agar Efektif Efesien Cepat Anggap Dan Memberikan Solusi Yang Cepat Terhadap Berbagai Masalah Sehingga Terjamin Layanan Yang Tinggi Ini Tujuannya Ini Bikir Lembaga Itu Jadi Jangan Sampai Sudah Diminjirikan Lembaganya Mala Kita Mampu Lebih Baik Begitu Atau Masih Di Unit Lain Masih Mengembangkan Sistem Informasi Yang Tidak Ada Kain Mengait Dengan Lembaga In Itu Apa Kita Akan Kembali Lagi Kepada Masalah Pulau Informasi Yang Lebih Lumit Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Silahkan Tidak 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 Silahkan Tadi Kan dijelaskan Dengan Sedari Manfaat Dan Ski Positif Dari Teknologi Dari ICP Nah Kalau Kita Pandang Dari Dampak Negatif Kira Apa Ya Kalau Di Dunia Pendidikan Oke Sebetulnya Dampak Negatif Itu Hanya Efek Saja Bukan Dari ICP Dari Dari Pengguna ICP Itu Sediri Sebetulnya Ada Prinsip Sebetulnya Dalam ICP Itu Ada Satu Prinsip Yang Kita Tidak Sadari Sebetulnya Prinsip ICP Itu High Touch Tinggi Teknologinya Dan Mengerjakannya Nah Bukan Dari High Tax Yang Berdampak Negatif Itu Tapi High Tax Orang Yang Mengisinya Dan Menggunakannya Coba Sekarang Kita Sadari Kita Lihatlah Apa Salahnya Televisi Televisi Teknologinya Tidak Salah Yang Salah Mungkin Ada Acara Yang Melanggar Aturan Yang Acaranya Yang Terbaiki Bukan Teknologinya Seperti Itu Jadi Untuk Memandang Teknologi Itu Agar Kita Tidak Terjebak Setidaknya Ada Tiga Pandangan Yang Pertama ICT Sebagai Alat Hasil Dari Poluk Teknologi Televisi Sebagainya Itu Banyak Teknologi Teknologi CDK Compuser Itulah Teknologi Yang Kedua Konten Teknologi Jadi Konten Teknologi ICT Bisa Dijadikan Konten Untuk Mengisi Alat Tersebut Nah Konten Ini Ada Banyak Masalah Terjauh Yang Seperti Kina Halsu Hock Halsu Itulah Teknologi Raisa Itu bukan Teknologi Ras Agama Keleran Kemudian Suku Antaraga Kata Baluman Itu bukan Teknologi Tapi Isinya Dikemas Negatif Sehingga Berdampak Dan Yang Ketiga Sisi Manajer Sisi Manajemen Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi Manajemen Saya Berkeyakinan Dimana Miannya Baik Efektif Epsi Transparan Gitu Seperti Tapi Kalau Sistem Yang Sudah Baik Itu Dientry Dikelola Atau Diatur Oleh Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Maka Terjadi Negatif Itu Dampaknya Terjadi Negatif Sistem Informasi Kita pun Kadang-kadang Tidak Ada Teks Kaitan Satu Contoh Saja Ada Smartphone Ada 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 Smartphone Smartphone Idiot Tifal Jadi yang pinter Siapa Smartphone Handphone Orangnya Jangan terjadi Seperti itu Walaupun Kenyataannya Begitu Coba Ajar Berapa Aplikasi Ibu Di Handphone Ibu Yang Ada Sekarang Lebih 50 Aplikasi Coba Hitung Aplikasi Apa saja Yang Anda Gunakan Nyampe K15 CMS Kamus Telepon WA Internet Terus Lalu Lalu Sebutkan Nya Nyampe K15 11 Coba Coba Sebutkan Lebih itu Lebih Ya sebutkan Yang bisa hari-hari Digunakan Terus 8 Lain Terus 9 Men 10 Menyebutkan 15 Sudah Susah Padahal Aplikasi itu Banyak Ya yang pintar Karena handphone Ya memang Itu Hanya pelakar Saja Untuk Mengevaluasi Diri Bahwa Tidak Semua Teknologi Itu Itu 100% Menunjang Dalam Sisi Informasi Dalam Pendidikan Dalam Pembelajaran I think Itu Sebagai Suplemen Yang Menggairahkan Yang Menunjang Bukan Untuk Bukan Sebagai Komplemen Biasanya Jadi Kalau Suplemen Itu Kalau kita Sedang Lelah Minum Kerating Dena Seperti Itu Kalau kita Sedang Lelah Misalkan Mengujui Perpustakaan Banyak Buku Susah Dan Sebagainya Nah Waduh Kita Menggunakan Google Seperti Itu Apabila Sedang Lelah Belajar Serang Boring Dan Sebagainya Ya Gunakan Sekalian Media Pembelajaran Yang Berbasis IT Video Aktif Dan Sebagainya Itu Seperti Untuk Menggairahkan Unsel Lama Ini Entah Kalau Tempannya Mungkin Menjadi Komplemen Tapi Agak susah Dalam dunia pendidikan Itu Untuk Menggantikan Sosok Guru Oleh Sosok Guru Selain Hanya Menyampaikan Ilmu Mengajar Juga Dia Harusnya Memberikan Contoh Surit Sebagainya Dan Itu Yang Tidak Tidak Bisa Sepertinya Dilakukan Hiding Ada Lagi Silahkan Pak Ada Masalah Belum Ada Lagi Oke Kita Sampai Jam Berapa Sampai Jam 10 Ada 10 Menit Lagi Kita Lanjutkan Berikutnya Ini Nah Ini contoh Skema Dalam Membuat Sistem Informasi Pendulajaran Mendudukan Posisi Atau Mendudukan Masalah Di dalam Sistem Informasi Management Itu Seperti ini Kira-kira Kalau dalam dunia ICT nya Ini Anggap Saya Contohkan Untuk Pendidikan Dan Ini Sedih Kasusnya Di Universitas Pendidikan Indonesia Misalnya Begini Ada Kadang-kadang Di antara Lembaga Tersebut Memiliki Unit-unit Atau Pengelola-pengelola Yang berhubungan Dengan Kegiatan Universitas Pendidikan Tetapi Di dunia Pendidikan Khususnya Saya Pikir Di Sistem Informasi Itu Harus Memposisikan Mahasiswa Sebagai Customer Kalau Dalam Swasta Mahasiswa Mahasiswa itu Segala-galanya Dalam dunia Pendidikan Harusnya Sebagaimana Perusahaan Melayani Customer Sebagai Raja Ide Universitas Itu Begitu Mahasiswa itu Sebagai Raja Oleh Karena Sistem Informasi Akademik Itu Diutama Langkah Begitu Nah Dalam Sistem Informasi Akademik Itu Mulai Dari Mahasiswa Mendata Ke Universitas Sampai Kepada Wisuda Kedulusan Dan Menjadi Alumni Itu Tepat Menjadi Sampai Sampai Terikat Begitu Dari Dulu Kalau Saya Sampai Di Upi Itu Mengingat Saya Nama Saya Dan Identitas Saya Seperti Itu Begitu Kepada Ibu Dan Bapak Nah Kegiatan Akademik Ini Menjadi Tulang Kumbung Atau Tolak Kukur Atau Menjadi Dasar Dalam Pengelolaan Berbagai Aktivitas SDM Aset Dan Fasilitas Serta Keuangan Jangan Dibalik Begitu Yang Menjadi Raja Itu Mahasiswa Mahasiswa Itu Akademi Tetapi Bagaimana Mungkin Mahasiswa Ada Sudah Bayar SPP Tetapi Mau Belajar Saja Misalkan Whiteball Tidak Ada Fasilitas Untuk Proses Belajar Tidak Ada Seperti Walaupun Itu Tanggung Jawab Dari Aset Fasilitas Keuangan Apalagi Kau tidak Ada Dosen Kan Tidak Mungkin Nah Oleh Karena Itu Akademik Menjadi Sistem Informasi Akademik Menjadi Call Di Dalam Sistem Informasi Pendidikan SDM Kemudian Aset Fasilitas Dan Keuangan Itu Menjadi Support Untuk Teraksananya Teraksananya Sistem Informasi Pendidikan Sistem Informasi Akademik Itu Betul Begitu Jadi Kalau kita Ada Kita sering Mengalami Masalah Di Keuangan Biasa Persikulasi HRD Padahal Di Dunia Pendidikan Itu Bukan Sistem Informasi Pendidikan Karena Itu Hanya Support Seja Sehingga Di Sistem Informasi Akademik Call Sebagai Pelayanan Pada Mahasiswa Dan Mahasiswa Itu Sebuah Raja Kalau Di Perusahaan Dan Sebagaimana Layaknya Raja Harus Dipenuhi Ketika Dia Masuk Ketika Dia Proses Belajar Mengajar Ketika Pelayanan Untuk Membuat Penelitian Pengabdian Dan Sampai Akhirnya Misudah Setelah Jadi Alun Tetap Menjadi Terikat Dalam Satu Sistem Dan Merupakan Satu Kesatuan Dari Lembaga Pendidikan Bersama Ini Masalah Masalah Yang Yang Tadi Kita Sebutkan Kemudian Solusi Kemudian Ada Mengatasi Kelembagaan Bagaimana Mengatasi Dengan Cara Management Bagaimana Mengatasi Dengan Cara Kelembagaan Dan Memposisikan Entiti Mahasiswa Atau Siswa Sebagai Entiti Yang Menjadi Kom Dalam Sistem Selamat Ada Masalah Lagi Untuk Yang Terakhir Kalau Kita Berhubungan Dengan Pendidikan Dan Belakar Sekolah Maka Yang Disebut Yang Akan Dikelola Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aspek Aspeknya Ada Delapan Sesuai Dengan Undang Sesuai Dengan Standar Nasional Pendidikan Selamat Ini Yang Ada Dapodi Yang Ada Di Apa Lagi Di Sistem Sistem Yang Ada Di Sekolah Di Dinas Dinas Sampai Sebagian Terutama Adalah Berhubungan Dengan Aspek Denaga Pendidik Dan Kependidikan Mulai Dari Riwayat Pendidikan Pengajar Dosen Dan Sebagainya Kepala Kata Termasuk Di Dalamnya Karya Karyanya Dikelon Baik Standar Isi Ini Berhubungan Dengan Berkulung Ya Mulai Mata Pelajaran Jam Pelajaran Kemudian Bukai KS Puas Dan Sebagainya Yang Ada Di SPP Dan Sebagainya Kemudian Standar Terulisan Ini Juga Dikelon Baik KKM Misalkan Biaya Pendidikan SPP Kekuang Bangunan Kekuang Kesehatan Kekuang Muka Dan Sebagainya Walaupun Di Sekolah Terutu Di Level Terutu Sudah Dikap Orang Dala Bos Tapi Pendidikan Tidak Ada Negeri Suasa Tambahan Raku Suasa Dua Dini Sarana Masarana Dulu Juga Dikelon Baik Penilaian Terus Dikelon Sampai Proses Dikelon Kenaik Dan Kemolah Ini Semua Adalah Menjadi Objek Dalam Sistem Informasi Pendidikan Dan Menjadi Aspek Yang Penting Untuk Diketahui Oleh Semua Yang Dibaturan Pendidikan Sarana Akan Menentukan Motu Motu Lulusan Motu Proses Dalam Pendidikan Seperti Oke Ini Saya Pikir Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Mencoba Untuk Melihat Bagaimana Men-design Sistem Informasi Dan Mencari Solusi Sistem Informasi Secara Teknis Dan Menganalisis Berbagai Kebutuhan Sistem Informasi Dan Bagaimana Cara Menuang Sesamanya Dalam Bentuk Hasil Analisis Hari Ini Ada Masalah Tidak Ada Saya Pikir Kalau Tidak Ada Masalah Sekian Dan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Tidak